Pelatih Persi Bandung, Boyan Hodak, bukan suara terkait keberadaan Bekam Putra pada sesi latihan. Bekam Putra masih bersama Persi Bandung meski sudah ada panggilan dari Timnas Indonesia U23. Berbeda dengan Bekam, satu pemain lain yang juga dipanggil yakni Roby Darwish sudah merapat ke Jakarta untuk bergabung dengan squad Sintayong. Pelatih Persi Boyan Hodak mengatakan Persi Bandung hanya akan melepas satu pemain saja untuk memantapkan persiapan Indonesia U23 menghadapi piala FF U23. Pemain yang dilepas Boyan Hodak ialah Roby Darwish. Kami hanya melepas Roby Darwish, tidak ada masalah. Sedangkan untuk satu pemainnya yaitu Bekam masih terlihat dalam sesi latihan kali ini. Padahal Bekam seharusnya juga harus sudah berada di Jakarta untuk menjalani pengusatan latihan. Pria asal Kruasia itu menerangkan Persib akan mengirim surat untuk mempertahankan pemain bernomor punggung 7 tersebut. Ia melanjutkan Persib akan melepas Bekam Putra hanya di agenda FIFA saja. Saya rasa pihak klub akan mengirim surat untuk Bekam. Karena dia pemain yang disiapkan sebagai pemain starting line-up, kami hanya melepas dia untuk agenda FIFA saja. Situasi serba sulit, tengah dirasakan Persib Bandung usai gagal meraih kemenangan di dua laga sebelumnya. Kesulitan tersebut kian bertambah karena di laga selanjutnya Persib Bandung akan bertemu tim papan atas, yakni Barito Putra yang nongkrong di posisi kedua kelas men sementara. Pelatih Persib Boyanhodak mengatakan laga ini sangatlah penting bagi Persib Bandung. Menurutnya, hasil kurang baik di dua laga sebelumnya membuat langkah Persib kian berat karena akan menghadapi Barito Putra yang kini tengah dalam grafik meningkat. Boyanhodak menambahkan, Barito Putra memiliki squad yang berkualitas, apalagi ada banyak pemain syarat pengalaman dari semua sektor. Setelah ini, Barito akan tiba dan mereka merupakan tim yang bagus. Mereka berada di urutan kedua dan memiliki pemain berpengalaman. Sulitnya laga ini ditambah dengan tekanan untuk meraih poin sempurna di kandang sendiri. Namun Boyanhodak memastikan Persib akan berusaha sebuah tenaga demi meraih kemenangan di laga tersebut. Ini akan menjadi laga yang sulit, tapi kami bermain di kandang, dan kami harus melakukan segala cara untuk bisa meraih kemenangan tuntasnya. Gelandang serang Persibandung, Levi Madinda, takjub saat merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Bagi Levi, atmosfer sepak bola Indonesia sangatlah luar biasa, dan semakin tertantang untuk menunjukkan tajinya bersama Persibandung. Meski masuk dengan status pinjaman, Levi tidak pandang bulu untuk berkonsribusi bersama Persibandung. Ia menerangkan sudah sepantasnya untuk membalas dukungan yang diberikan para supporter melalui performa apik di dalam lapangan. Sangat bagus, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa saya suka bermain di atmosfer seperti ini. Saya ingin memperlihatkan yang terbaik dan memberikan segalanya. Dalam dua laga sebelumnya, pria asal Gabon itu memang belum mencicipi manisnya sebagai starter. Ia selalu turun di babak kedua untuk menambah tenaga yang lebih segar di laga tersebut. Kedatih demikian, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Levi akan menerima setiap keputusan pelatih, dan terus menampilkan permainan terbaiknya demi menjawab kepercayaan dari pelatih. Lalu, tinggal bagaimana pelatih yang mengambil keputusan. Jika saya diberikan kesempatan bermain, maka saya siap tampil dengan percaya diri. Jadi untuk laga minggu nanti, saya siap 200% untuk menang tuntasnya.